selamat datang kembali di channel mr english pada materi cross-cultural understanding chapter 8 ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul education across cultures pendidikan lintas budaya konsep pendidikan istilah edukasi atau pendidikan diambil dari bahasa latin educate yang artinya mengembangkan atau menumbuhkan BN Dash dalam bukunya berjudul the principles of education menuliskan bahwa pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang mana pendidikan tidak bermula sejak setelah seseorang bersekolah namun telah dimulai sejak dia dilahirkan dan berakhir ketika dia meninggal dunia so pendidikan adalah sebuah proses sepanjang masa pendidikan juga bisa dimaknai sebagai sebuah produk atau hasil mengingat menjadi seseorang yang berpendidikan merupakan sebuah hasil yang panjang dari proses belajar yang mahal dan penuh perjuangan selanjutnya pendidikan juga dapat dimanai sebagai sebuah pengarahan karena banyak muatan ilmu yang dikaji di dalamnya sehingga bisa memberi petunjuk dan pengendalian tindakan seseorang dalam kehidupan sehingga kehidupan mereka menjadi lebih terarah dan bermakna kita mengenal ada tiga tipe pendidikan yang pertama adalah pendidikan formal yaitu proses pendidikan yang berlangsung di lembaga-lembaga formal semisal di sekolah atau universitas tujuan utama dari jenis pendidikan ini adalah meningkatkan ilmu pengetahuan yang secara sistematik telah dirancang dalam kurikulum jenis kedua adalah pendidikan non formal yang berlangsung di lembaga-lembaga kursus atau pelatihan di mana para peserta dilatih secara khusus untuk mengasah keterambilan tertentu misalnya training public speaking yang mengasah skill berbicara di depan umum contoh lain kursus mengendari mobil, menjahit, memasak, dan sebagainya yang target skillnya juga sudah ditentukan sebelumnya jenis ketiga adalah pendidikan informal yaitu proses pendidikan yang didapatkan dalam kehidupan nyata seperti di keluarga, komunitas, dan masyarakat pada tipe ketiga ini pendidikan berjalan secara alami karena tidak ada target khusus yang ingin dicapainya melainkan untuk mendapatkan pengalaman hidup dan hikmah-hikmah kehidupan nah oleh karena adanya tiga tipe pendidikan inilah mengapa sebelumnya disebutkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses sepanjang masa yang akan terus berlangsung kapanpun dan dimanapun teori-teori pendidikan terus berkembang begitu pula tentang model-model pendidikan yang diterapkan di negara atau institusi tertentu di Indonesia contohnya model pendidikan karakter sangat diagungkan nah dalam kancah global ada juga model semisal yang saat ini sedang dipopulerkan yang bernama values education atau pendidikan nilai dimana model ini mengusung lima nilai utama yang harus diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan apa saja lima nilai itu nilai yang pertama adalah empati dengan mengemas aktivitas-aktivitas yang dapat menumbuhkan kebersamaan dan rasa peduli antara guru siswa dan antarsiswa pendidikan diharapkan mampu menumbuhkan sifat saling memahami dan mengurangi konflik-konflik dalam pendidikan seperti bullying, hate speech, individualisme, dan lain-lain nilai yang kedua adalah kesetaraan atau keadilan peluang dengan menyamakan hak dan kewajiban terlepas dari faktor ekonomi, status sosial, dan lain-lain diharapkan akan terjadi iklim sosial yang harmonis dan tidak diskriminatif yang ketiga adalah berpikir kritis proses pendidikan yang membiasakan siswanya untuk mengamati dan menganalisa sesuatu secara kritis bisa melatih berpikir cepat dan tepat sehingga melatih siswa dalam memahami dan menyaring informasi serta mencari strategi-strategi dalam menyelesaikan masalah yang keempat adalah peduli kesehatan pendidikan kesehatan dengan mempraktekan penjagaan kebersihan dan higienitas dalam kehidupan di lingkungan sekolah sangatlah penting untuk membangun budaya bersih sehingga risiko-risiko ketidaksehatan fisik siswa dapat dihindari yang kelima adalah keramahan terhadap lingkungan karena lingkungan adalah medan dari pendidikan itu sendiri memperhatikan dan merawatnya juga menjadi salah satu perhatian dari values education Indonesia secara resmi memang tidak mengaplikasikan values education ini pada institusi-institusi pendidikan namun kita juga memiliki values atau nilai-nilai dengan visi yang semisal nilai-nilai itu dikenal sebagai tiga nilai kepemimpinan atau tiga nilai pendidikan yang dipelopori oleh tokoh nasional Ki Hajar Dewan Toro tiga nilai tersebut adalah yang akhirnya dibakukan dengan istilah yang artinya di depan memberi contoh yang artinya di depan memberi contoh yang madyo mengun karso di tengah memberi semangat tutmuri handayani di belakang memberi dorongan tiga prinsip ini mengingatkan kepada para guru bahwa pada posisi manapun kita berada perannya langsung kepada mereka dan perannya juga sentral sehingga kita harus tetap menjadi seseorang yang memberi dampak positif kepada para siswanya praktek pendidikan di setiap negara tidaklah sama masing-masing negara biasanya memiliki aspek pendidikan yang menjadi ciri khasnya berikut beberapa contoh praktek pendidikan di negara lain yang menarik untuk disimak yang pertama di Amerika pada umumnya siswa SD ke sekolah dengan menaiki bus warna kuning bus warna kuning ini memang cukup legend sehingga sering kita jumpai di film-film dan di video tema anak-anak produksi Amerika semisal di channel Cocomelon, Lolo Kids, dan sebagainya di Amerika menatap mata saat di kelas sangatlah dianjurkan karena tatapan mata di sana dimaknai ini sebagai tanda memperhatikan orang yang berbicara atau yang kita ajak bicara di Denmark setiap pergantian jam kelas diselingi dengan tea atau coffee atau mineral break ini dimasukkan supaya di setiap jam kelas siswa dalam kondisi prima fresh dan tidak mengantuk di Iran sekolah untuk siswa laki-laki dan perempuan terpisah model semacam ini juga sudah mulai diikuti di beberapa sekolah di Indonesia dan di beberapa negara lain terutama sekolah-sekolah yang berbasis agama di Arab Saudi hari-hari pertama siswa baru dirayakan selama 3 hari yang mana para guru akan membawakan bunga dan makanan dan juga diisi dengan aktivitas-aktivitas yang membuat siswa nyaman di sekolah dan mengenal lingkungan sekolahnya semacam masa orientasi begitu ya di Finlandia, Sweden, Islandia guru-guru dipanggil dengan nama pertama mereka untuk membangun ikatan yang lebih kuat antara siswa dan guru di Finlandia semua guru diwajibkan lulus program magister atau S2 dan hanya 10% terbaik saja yang diterima di program pengajaran yang juga digratiskan oleh pemerintah di sana profesi guru sangatlah mulia dan dihormati sebagaimana profesi dokter dan pengacara pemberian PR juga sangat minim atau dibatasi tapi menariknya mereka termasuk salah satu negara dengan prestasi pendidikan yang sangat baik di Jepang sudah umum dibentuknya komunitas guru dan wali murid dimana sering pula para orang tua mentraktir para guru untuk makan-makan atau minum-minum di luar ini tujuannya untuk membangun relasi yang lebih kuat di antara mereka Meksiko, Nigeria, Malaysia mewajibkan siswa sekolah memakai seragam sekolah bahkan di Jepang ada juga peraturan tentang gaya rambut, sepatu, kaos kaki, panjang rok, dan lain-lain hal ini bertolak belakang dengan negara seperti Amerika yang justru membebaskan siswanya untuk mengenakan pakaian apa saja ke sekolah di Korea dan Jepang siswa dianjurkan untuk tidur 20-30 menit pada istirahat siang karena dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan prestasi akademis siswa di Rusia memiliki beban dan jumlah PR terbanyak sedunia mereka juga dinobatkan sebagai negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia menurutmu apakah dua hal ini saling berkaitan? di Spanyol, kelas sesi pertama berlangsung pukul 9 pagi sampai jam 1 atau jam 2 siang kemudian ada istirahat 1,5 jam untuk makan dan tidur siang di rumah masing-masing ini dikarenakan makan siang dan istirahat siang di sana sangatlah sakral di Spanyol, tidak ada istilah guru atau dosen pengganti guru atau dosen boleh meninggalkan kelas dengan alasan cuti melahirkan pengobatan, bulan madu dan sebagainya dan kekosongan kelas mereka digantikan oleh rekan kerja atau guru lain bukan dengan guru pengganti di Selandia baru dan Australia siswa tidak diwajibkan memakai sepatu ke sekolah kelonggaran ini diperlakukan sebagai wujud memperlakukan mereka selayaknya anak-anak terima kasih telah menyemak materi education across culture menurutmu dari 14 praktek pendidikan negara asing tersebut manakah yang layak diaplikasikan di Indonesia? mengapa demikian? di kolom komentar kamu juga bisa memberikan contoh lain dari praktek-praktek pendidikan asing lainnya yang menurutmu menarik untuk diketahui oleh viewers lain di channel ini thank you very much and see you next time terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!